Pemirsa Menteri Keuangan China Lan Fuang menyebut negara pemerintah China akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan atau sekitar 8,9 kuadriliun rupiah pada 2024. Angka ini meningkat 180 miliar yuan atau sekitar 396 triliun rupiah dibandingkan pada 2023. Pemirsa Menteri Keuangan China Lan Fuang menyebut negara pemerintah China akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan atau sekitar 8,9 kuadriliun rupiah pada 2024. Angka ini meningkat 180 miliar yuan atau sekitar 396 triliun rupiah dibandingkan pada 2023. Selain itu, pemerintah China juga menetapkan batas utang baru untuk pemerintah daerah sebesar 3,9 triliun yuan dan menerbitkan obligasi super jangka panjang sebesar 1 triliun yuan. Pemerintah China tengah membuat kebijakan untuk stimulus baru pada bulan Mei 2024, Kementerian Keuangan China juga mengumumkan bahwa mereka akan menerbitkan 1 triliun yuan dalam obligasi khusus jangka panjang. Sejak Januari dan September 2024, China sudah menerbitkan obligasi tujuan khusus baru, sederhana 3,6 triliun yuan mendukung lebih dari 30 ribu proyek di negara tersebut. Berbagi sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton!